Sampah menggunung berlokasi di belakang areal Pasar Mardika Kota Ambon. Hampir dua bulan gunungan sampah tidak diangkut armada petugas sampah. Sampah di belakang areal Pasar Mardika kian menggunung jika tidak diperhatikan dan diangkut oleh petugas kebersihan. Nana salah satu pegawai toko dekat lokasi penumpukan sampah menyebut, volume sampah semakin bertambah dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi ini sangat mengganggu pedagang yang tengah beraktifitas, termasuk pejalan kaki yang melintasi jalan di belakang Pasar Mardika. Dirinya meminta kepada pihak terkait untuk segera mengangkut sampah, sehingga aktivitas pedagang menjadi nyaman. Sampah itu tolong jangan kejauhan, kayak mengganggu suasana begitu. Orang-orang yang pedagang jual, kayak jual, sehingga nyaman. Di dalam toko jual, sehingga nyaman. Kalau dulu di bagian depan sini, dapet-depan ciumnya bau, sehingga paling sehingga nyaman. Penataan tempat pembuangan sampah di Pasar Mardika yang dibangun menggunakan dana miliaran rupiah harus dikelola dengan baik dan profesional. Dengannya, Pasar Mardika dapat menjadi pasar modern yang nyaman dan layak berinteraksi antara pedagang dan pembeli. Ritor Makassar dan Usman Tuan Kota melaporkan. Ritor Makassar dan Usman Tuan Kota melaporkan.